Bali salah satu provinsi yang menghandalkan penghasilan perekonomian rakyatnya dari kunjungan pariwisata. Tak ayal, sejak pandemi COVID-19, Bali menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang paling mendapatkan dampak dari sisi ekonomi. Bahkan sejak setahun terakhir, keadaan pariwisata Bali semakin terpuruk. Melihat hal ini, pengamat pariwisata Ide Bagus Ngurah Wijayel menilai program pemerintah pusat dengan melaksanakan walk from Bali sudah sangat tepat. Selain mampu menciptakan keramaian di masyarakat, hal ini juga dapat memberikan kepercayaan bagi wisatawan dunia untuk kembali berkunjung ke Bali dengan keamanan kesehatan yang tentunya telah dilakukan oleh masyarakat dan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, pada masa pandemi, wisatawan domestik juga menjadi bagian yang sangat penting bagi kebangkitan pariwisata di Bali. Berkaca dari Bom Bali I, Bali sangat dibantu oleh kunjungan wisatawan domestik yang mampu membangun kepercayaan wisatawan dunia akan keamanan Bali. Apa namanya, memberikan image, pencitraan bahwa Bali itu safe. Sekarang sudah ada teknologi, mereka lebih bisa menikmati Bali sambil bekerja. Nah ini yang diharapkan oleh kita semua, jika crowd sudah tercipta di Bali, masyarakat sudah merasa nyaman, aman, ini akan memberikan pencitraan ke luar negeri dan ke daerah yang lain bahwa Bali itu aman. Diharapkan rencana Walk From Bali akan segera terlaksana demi kebangkitan pariwisata Bali. Jipayana Putra, Kompas TV, dan Pasar Bali